Pemirsa Partai Demokrat telah menyempakati jadwal pelaksanaan Kongres Luar Biasa untuk memilih Ketua Umum yang baru. KLB akan berlangsung tanggal 30 hingga 31 Maret mendatang. Keputusan tentang jadwal KLB diambil dalam rapat mendadak yang dikelar kemarin malam di kantor DPP Partai Demokrat. Hasil rapat ini memutuskan Partai Demokrat akan menggelar Kongres Luar Biasa pada tanggal 30 hingga 31 Maret di Bali. Rapat juga menyempakati Sekjen Partai Demokrat yang juga Putra Ketua Majlis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono yaitu Edi Baskoro Yudhoyono sebagai Ketua Pengarah atau Steering Komite Kongres Luar Biasa. Anggota Dewan Pembina Jero Wajik yakin Kongres Luar Biasa akan berjalan dengan kondusif, tidak terjadi pasar bebas dan menimbulkan faksi-faksi dalam tubuh demokra.